Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Yolanda Ibrahim Di mata pelajaran Bahasa Indonesia Materi kita hari ini yaitu mengenai Teks ulasan di kelas 8 Teks ulasan saya bagi menjadi 2 sesi Sesi pertama yaitu tentang Pengertian, jenis, tujuan, ciri, kelebihan Dan kekurangan dari teks ulasan Mari kita simak videonya bersama-sama Sebagai insan akademi Kita tentu harus membaca karya-karya ilmiah Antara lain yaitu buku Pada saat kita membaca buku Kita harus mencerna buku bacaan tersebut dengan sesama Agar kita dapat memahami isi dari sebuah buku yang sudah kita baca Di pihak lain kita perlu mengkomunikasikan pemahaman kita Dalam berbagai bentuk untuk keperluan presentasi atau menulis Seperti proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir, ataupun skripsi Oleh karena itu mahasiswa atau siswa membutuhkan keterampilan mengulas buku Jadi apa itu teks ulasan? Teks ulasan juga disebut sebagai review Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel Sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan Di lingkungan kita karena ulasan biasanya dibuat terhadap buku Tekst ulasan dinamakan ulasan buku, resensi buku, ataupun timbangan buku Sesungguhnya ulasan tidak harus dibuat terhadap buku Tetapi juga dapat dibuat untuk karya-karya lain Seperti artikel, karya sastra seperti cerpen, novel, drama, ataupun puisi Serta karya seni seperti musik, tari, kria, lukis, pertunjukan, ataupun film Bahkan ulasan dapat dibuat terhadap sebuah peristiwa Misalnya olahraga atau kegiatan sosial lainnya Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya Atau peristiwa yang diulas tersebut Teks ulasan yaitu suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, atau review terhadap suatu karya Seperti film, drama, atau sebuah buku Teks ulasan disebut juga dengan resensi Ketika mengulas suatu karya, pengulas harus bersifat kritis Agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan karya tersebut Teks ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel Sehingga teks ulasan juga dapat disebut sebagai artikel ulasan Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang ditulis Selanjutnya ada jenis-jenis teks ulasan Teks ulasan berdasarkan isinya dibagi menjadi beberapa Yang pertama ada teks ulasan informatif Teks ulasan jenis ini berisi gambaran singkat, padat, dan umumnya suatu karya Resensi jenis ini tidak menyampaikan isi karya secara keseluruhan Namun hanya memaparkan bagian yang penting saja Dan menekatkan pada kelebihan dan kekurangan karya tersebut Jenis teks ulasan yang kedua yaitu teks ulasan deskriptif Resensi jenis ini berisi gambaran detail pada tiap bagian suatu karya Teks ulasan ini biasanya dilakukan pada suatu karya fiksi Untuk mendapatkan gambaran jelas tentang manfaat atau pentingnya suatu informasi Dan kekuatan argumentasi yang dituangkan penulis pada sebuah karya Dan yang terakhir ada jenis teks ulasan kritis Resensi jenis ini berisi ulasan suatu karya secara terperinci Dengan mengacu pada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan Teks ulasan ditulis secara objektif dan kritis Bukan berdasarkan pandangan yang subjektif dari penulis resensi Sebagai contoh resensi terhadap novel dengan menggunakan pendekatan sosiologi Selanjutnya ada tujuan teks ulasan Yang pertama ada menunjukkan pandangan atau penilaian penulis resensi terhadap suatu karya Yang kedua memberikan informasi kepada publik Tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya Yang ketiga membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya tersebut Yang keempat memberikan informasi kepada pembaca Tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas atau yang diresensi Yang kelima mengetahui perbandingan karya tersebut dengan karya yang lain yang sejenisnya Yang keenam memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu karya Yang ketujuh memberi tahu dan mengajak pembaca untuk merenungkan, memikirkan, dan mendiskusikan masalah yang terdapat pada suatu karya Yang kedelapan memberikan pertimbangan pada pembaca apakah suatu karya tersebut pantas untuk dinikmati atau tidak Yang kesembilan memudahkan pembaca dalam memahami hubungan suatu karya dengan karya lain yang serupa Dan yang terakhir memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum memilih atau memutuskan untuk memilih, membeli, dan menikmati suatu karya Selanjutnya ada ciri-ciri teks ulasan Yang pertama strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman Yang kedua membuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya ataupun produk Yang ketiga opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan Dan yang terakhir yaitu memiliki nama lain yaitu resensi Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teks ulasan Saya jelaskan dulu yang kelebihan teks ulasan Pertama membantu pembaca lain memahami isi dari sebuah bacaan Yang kedua menarik minat masyarakat terhadap hal yang diulas Yang ketiga biasanya hal yang diulas oleh pengulas yang terkenal akan meningkatkan rating atau keunggulan hal yang diulas Yang keempat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut Yang kelima buku yang diulas biasanya adalah buku baru yang belum pernah diulas Sehingga dengan melakukan hal ini bisa menjadi salah satu bentuk promosi buku sehingga terkenal dan banyak dijual Yang keenam dengan rajin mengulas secara tidak langsung bisa mengembangkan kreativitas si penulis Dan yang terakhir kelebihan yang terakhir yaitu bagi para profesional mengulas bisa menghasilkan imbalan berupa uang atau yang lainnya Selanjutnya ada kekurangan dari mengulas suatu buku Yang pertama bersifat pendapat pribadi dan biasanya hanya berdasarkan opinisi pengulas Yang kedua jika yang diulas adalah kekurangannya maka biasanya yang diulas akan mendapat pandangan negatif dari para pembaca ulasan Kekurangan yang ketiga yaitu imajinatif dan pemilihan pengulas dapat berdampak buruk pada pemahaman pembaca ulasan Dan yang terakhir atau yang keempat kadang terjadi perbedaan pendapat mengenai ulasan dari beberapa orang pengulas Baik sekian dulu materi tentang teks ulasan sesi pertama di kelas 8 Mohon maaf jika ada salah kata Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!